Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk mp3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, saya belum nikah dan lagi kerja untuk masa depan. Sementara saya punya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, kakak ipar, kemonakan. Yang masih kurang ilmunya Buya tidak menjalankan sholat. Dan susah untuk saya nasihati, jadi saya lebih baik pulang atau boleh bekerja saja Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keinginan, kerinduan untuk membawa keluarga kepada kebaikan itu memang harus selalu ada di hati kita. Tapi, yang perlu dipahami dengan benar adalah cara membawa mereka. Anda berkata bahasanya Anda pergi seolah-olah mereka kehilangan guru. Apakah Anda seorang pengajar? Apakah Anda seorang ustadz sehingga kepergian Anda menjadikan mereka berantakan? Kan begitu. Jika betul Anda memang punya ilmu agama yang bisa mengajari mereka, maka lebih baik Anda mencari pekerjaan yang dekat dengan keluarga Anda dan ajari mereka. Kalau ternyata Anda pun juga bukan seorang guru, makanya jangan sok ingin menyesuaikan keluarga harus dengan dirinya sendiri. Ini adalah kelemahan kita itu. Pengen diselesaikan semuanya? Enggak. Anda bisa bawa keluarga Anda kepada seorang ustadz yang ada di kiri kanan Anda. Anda titip, Anda bisa bekerja dengan nyaman, dengan tenang. Lalu keluarga Anda, Anda titipkan. Anda buat pengajian atau bagaimana, yang sekiranya keluarga Anda itu bisa belajar bersama mereka. Sebab apakah ada jaminan kalau Anda berada di rumah lalu mereka menjadi bahkan begitu. Kecuali Anda bisa menjamin itu semua. Artinya apa? Anda memang punya kemampuan untuk mendembawa mereka, mendidik mereka. Anda punya ilmu, Anda mengajari mereka. Sehingga bersama perginya Anda akan berantakan, maka lebih baik Anda pulang. Tapi kalau keberadaan Anda di rumah pun tidak bisa membuat perubahan, Anda sendiri juga kurang berilmu. Anda bukan juga seorang mendidik, Anda kehilangan dua. Anda tidak bisa mencari nafakah, Anda pun juga tidak bisa mendidik mereka. Jadi intinya adalah, caranya tidak harus oleh diri Anda sendiri. Ini kesombongan sebagian dari kita ini adalah pengen nyelesaikan masalah oleh dirinya sendiri. Seorang ustadz pun belum tentu bisa mengajar anaknya loh, harus diwakilkan kepada orang lain. Biarpun mungkin ada seorang yang dia mengerti segala ilmu, belum tentu dia bisa mendidik keluarganya atau sebagainya. Karena apa? Faktor kedekatan bisa menjadi sebab. Harus minta tolong kepada orang lain. Makanya kepada para wali santri, para orang tua semuanya, kalau ada sombong dengan diri Anda, maka Anda malah tidak bisa mendidik anak Anda. Mungkin ada Anda, mungkin ada seorang profesor atau dokter, dia adalah punya ilmu apa saja. Cuma ternyata anaknya juga sekolahkan di SD tetangganya, kan? Kenapa? Karena dia tidak bisa menangani semuanya. Hanya orang sombong saja yang akan bisa menyelesaikan semuanya. Biarpun Anda hebat, tidak bisa Anda menyelesaikan semuanya. Anda perlu bantuan orang lain. Maka justru kesuksesan kita adalah di saat kita merasa lemah, maka di saat kita merasa lemah, maka kita bergegas untuk mencari perbantuan pada orang lain. Saya merasa tidak mampu. Tapi kalau saya merasa, oh biar saya beres ini, saya akan ajar ini, saya mulai mengajar tajwit, mengajar nahu, suara, baca kitab semuanya. Oh gila, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya Anda jangan sok jadi pahlawan untuk segala-galanya. Tapi kalau memang keberadaan Anda di rumah itu benar-benar bermanfaat, maka iya. Tapi kalau Anda juga biasa-biasa saja, maka yang harus Anda perhatikan tujuan tadi, bahwasannya Anda ingin menghantarkan keluarga Anda, maka Anda bisa minta tolong kepada yang lainnya, untuk mengajari keluarga Anda. Seperti itu. Maksudnya apa? Semua kita ini kalau ingin menyelesaikan urusan keluarga, jangan sok jadi pahlawan satu-satunya. Justru akan menjadi lebih mudah, kalau kita berani minta tolong kepada yang lainnya. Ya Ustaz, saya sering sibuk. Saya juga Ustaz. Cuma ternyata saya susah diri anak saya. Saya tetapkan anak saya kepada Anda. Di sekolah, di kanan rumah kita. Semacam itu. Jadi, itu yang harus Anda jadikan bahan pertimbangan adalah sejauh mana manfaat keberadaan Anda di saat berada di rumah. Jika di rumah Anda pun juga tidak penting-penting amat, ya Anda lebih baik di tempat tersebut, bisa kerja, dapat nafkah. Kemudian setelah itu, tujuan jangan lupa. Carikan keluarga Anda seorang guru yang bisa mendidik mereka. Ini saja. Wallah alam bishawad. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.